Intro Pemirsa aksi heroik Vincent Verhank selamatkan putranya Don Azaya Jan Verhank atau Baby Don yang tercebur di kolam renang menuai pujian. Kejadian menegangkan itu diketahui dari postingan Jessica Iskandar di laman media sosialnya. Dan peristiwa bermula ketika Baby Don bermain di tepi kolam renang. Ia lantas hendak mengambil mainan yang terapung di kolam, tak disangka mainan itu cukup jauh dari tepi kolam sehingga membuat Baby Don tercebur. Ya mau dibilang shock ya saya shock lah. Kalau mau dibilang enggak ya bohong saya. Cuman ya gimana caranya aku you know tenang biar anaknya juga tenang angkat anaknya ajak ngobrol dianya nangis dianya mungkin kaget ajak ngobrol ajak berenang lagi biar semuanya tuh adem ayam aja. Udah aku udah rasa aku udah tahu dia bakal nyemplung ya itu wajar karena belum bisa balance. Marah-marahin enggak aku teriakin Don jangan kesitu udah. Percuma. Karena mereka kan masih proses belajar. Jadi selama kita waspada ketika dia nyemplung nangis. Nah ketika dia nangis kita jangan marahin. Semangatin aja besok-besok harus hati-hati ya. Nanti kalau mau main di kolam berenang lagi mau jatuh lagi enggak. Enggak mau yaudah berarti besok hati-hati. You learn by doing. Vincent yang juga di sekitar kolam terkejut dan tanpa pikir panjang berlari dan langsung mencaburkan diri. Dengan masih menggunakan kemeja serta celana jeans, suami Jessica itu berenang dengan cepat meraih dan mengangkat Don dari dalam air kolam. Aku langsung terpukau, langsung meleleh. Soalnya ngeliatnya tuh kayak apa ya kayak wow gitu kayak keren banget gitu. Aku ada di situ juga. Aku baru teriak ah! Terus udah gitu Vincent udah berdiri udah jalan terus aku ngeliatnya kayak waduh keren banget gitu. Kayak gitu-gitu kita harus interaksinya cepet lah. Untuk lepas baju juga enggak ada waktu. Baby Don akhirnya terselamatkan oleh ayahnya. Agar tetapi bukannya trauma ia malah kembali menceburkan diri ke kolam tepat ketika ayahnya belum naik. Walhasil keduanya pun terbahan dan berenang bersama. Aku abis itu ajak dia berenang lagi biar dianya tuh oh ternyata it's not traumatizing tapi memang shock aja kayak gitu. Don sih sebenernya kalo dirumah sih kita lebih kayak biarin dia untuk berekspresif. Terus kayak apa yang dia mau lakuin lebih kita bebasin tapi tetep kita pantau, kita atur. Memang karakter sifatnya Don itu memang cuek. Enggak bukan yang takut atau apa enggak. Dia emang keberani. Di lain tempat, Fidi Aldiano membagikan kondisi terkini usai dirinya menjalani pemeriksaan positron emission tomography scan atau PET scan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia. Seperti diketahui sebelumnya, suami aktris Sheila Dara tersebut sempat didiagnosis mengidap kanker ginjal dan hingga saat ini Fidi masih menjalani perawatan terkait kondisi tersebut. Usai melakukan PET scan, Fidi mengaku jika hasilnya masih belum sesuai dengan harapannya. Fidi pun mengaku dirinya sempat merasa down dan juga stres. To be honest, kemarin hasil PET scan-nya itu belum sesuai dengan harapan saya gitu. It's not bad, but it's not good also yet. Masih hopeful untuk terus berjuang melawan penyakit aku ini. Jujur butuh banget doa dan support dari temen-temen semuanya karena it was not easy. Still not easy juga sampai hari ini. Melihat hasil yang masih belum sesuai ekspektasi itu terkadang bikin kita down dan bisa stres juga. Ya, meski hasil yang diterima Fidi belum sesuai, namun seperti lagu yang dinyanyikannya, Fidi memilih untuk senyumin dulu aja dan tidak langsung menyerah. Fidi bahkan menunjukkan semangatnya untuk bisa sembuh dari penyakitnya dan melumpuhkan sel kanker yang ada dalam tubuhnya. Mengatasi rasa kecewanya, Fidi memilih tetap menyibukkan dirinya dengan mengambil jadwal kegiatan di dunia hiburan yang lumayan padat. Setelah kemarin balik di Penang, langsung banyak nyanyi, langsung banyak syuting-syuting gitu. I just wanna say, you guys don't worry about it karena mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini adalah pilihan saya untuk berobat jalan. Means, setiap kali gue manggung, setiap kali gue syuting dan bisa berbagi karya, berbagi tawa, berbagi cerita di atas panggung ataupun bentuknya bisa di platform lain gitu ya. Itu adalah obat buat saya. Nggak boleh susah, nggak boleh stres. Jadi ini dia cara saya untuk nggak stres dan supaya saya tidak susah rasanya gitu. Karena jujur mereka-mereka ini yang bikin saya, apa ya, ringan gitu hidupnya. Kalau jadwal ngundi kurangin, jadwal berobat saya berkurang jadinya kan. Jadi semoga tetap bisa menghibur banyak orang. Karena semoga mereka yang terhibur, aku pun bisa menjadi lebih sehat juga gara-gara aku menghibur orang. Dengan tegas, Fidi mengungkap dirinya memang lebih memilih untuk berobat jalan. Fidi juga mengungkap hati yang gembira menjadi salah satu obat paling ampuh buat dirinya saat ini. Aktivitas menyanyi dan menghibur orang juga menjadi terapi tersendiri bagi Fidi. Wow, menyala abangku. Semangat Fidi untuk sembuh memang patut diacungin jempol ya pemirsa. Semangat sehat Fidi. Hati yang gembira, melihat kalian gembira pun itu sesuatu yang buat saya tuh sebuah obat gitu yang gak ada nilainya di dunia ini. Fidi oke, I'm good, don't worry. Ini kegiatan yang menurut aku terapetik gitu loh. Jadi tanpa aktivitas-aktivitas itu mungkin aku lebih sakit lagi dari sekarang. Jadi aktivitas-aktivitas itu yang membuat aku masih terus bisa berjalan dan menikmati hidup gitu. Ini siap kali gue manggung, siap kali gue ketemu orang-orang random dimanapun gue lagi jalan dan mereka mendoakan gue, support gue. Dan ini kayak kalo manggung nyanyi bareng gue itu bener-bener menjadi sebuah obat. Bener-bener gue berobat jalan ini namanya sama kalian. Karena hari ini aja tadi gue lemes, ini sekarang gue kayak rasanya tuh gak ada masalah hidup gue. Hidup gue kayak rasanya baik-baik aja gitu. Ya doain aja tuh dulu, pokoknya doain terus. Pokoknya masih terus berjuang. Belum patah semangat, pokoknya masih hopeful. Selamat menikmati.